Pas diperhatiin, diperhatiin bener aja cuy Memang si sosoknya tuh kayak seolah lagi jongkok Dan yang paling parah adalah matanya tuh merah cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain cerita tentang gunung lawu nih Kira-kira ada kejadian apa Dan buat lo yang penasaran dengan ceritanya Lo wajib tonton video ini sampai habis Dan buat lo yang mau support channel gue Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang Dan buat lo yang mau ikutan open trip Jangan lupa kunjungi instagram gue yaitu samsul.10.10 Dan gak usah bayang bacot lagi Kita mulai ke segmen Doming Horror Doming Horror dimulai Oke cuy sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa Jangan lupa ngopi biar gak panik Nah buat kalian mungkin udah dengar juga beritanya bahwa Gunung Arjuno itu kebakarannya Sebenernya kebakarannya udah lama ya Udah beberapa bulan yang lalu kalau gak salah Dan ada 14 orang pendaki yang di blacklist seumur hidup Untuk ke Gunung Arjuno gara-gara dia bikin perapian Sebetulnya ada beberapa gunung yang diperbolehkan sih Diperbolehkan buat bikin api Makanya ada baiknya Ketika lu mendaki Lu tanya dulu Boleh gak bikin perapian dan lain-lain gitu Jangan yang tiba-tiba lu bikin perapian sembarangan Sebetulnya Zaman dulu tuh diboleh-bolehin aja Kalau dulu banget ya boleh Nah semenjak banyak tangan-tangan Atau orang-orang yang gak bertanggung jawab Makanya sekarang banyak larangan gunung-gunung Banyak banget lah Hampir semua gunung itu melarang untuk kita bikin perapian Gara-gara ya Banyak manusia yang tidak bertanggung jawab Biasa selesai bikin api Tiba-tiba gak dimatiin Kelupaan dan lain-lain Nah itu ya yang gak bolehnya Oke kita bakal ceritain tentang Gunung Lawu Kita sebut aja namanya si orang ini adalah Junet Junet ini Hama timnya emang udah biasa ngelakuin pendakian Dia tuh sudah merencanakan juga Dan ya dengan tim-tim yang biasa lah Pada saat itu gitu kan Nah sebelum atau mungkin sekitar Empat atau lima hari sebelum keberangkatan Ada salah satu temennya Itu tuh satu alumni dulu ketika dia sekolah Dan memang kan namanya orang mau naik gunung kan Kadang-kadang Sik ya posting lah gitu kan Dan temennya ini kayak ngelirik dan tau gitu Nah kebetulan si temennya ini juga Ngakunya pada saat itu ngakunya dia tuh sering naik gunung juga gitu kan Akhirnya si temen ini tuh karena lihat status atau updatean dari si Junet ini Kita sebut aja temennya Junet ini adalah Fadil gitu ya Si Fadil ini ngechat eh gue ikut boleh gak atau gabung boleh gak gitu kan Junet sih sebenernya gak keberatan lah ya Maksudnya ya silahkan-silahkan aja gitu Cuman Junet ini ngebales dengan Gue bilang dulu ke temen-temen gue dulu ya Diperbolehin apa enggak gitu kan Nah Fadil ini sebetulnya dengan nada Yaelah cuman naik gunung doang Maksudnya gue gak boleh ikut sih gitu kan Jadi kayak sebetulnya gak bisa diekspresikan juga ya Namanya juga di chat gitu kan Tapi menurut Junet pada saat itu kayak Kok kayak kesel gitu Harus laporan dulu gitu kan Tapi yaudahlah mungkin Itu cuman bercandaan Atau cuman biasa-biasa aja namanya juga di chat Gak tau raut mukanya gitu kan Akhirnya Junet ini izinlah laporan ke temen-temennya Eh temen gue ada yang mau ikut boleh ikutan gak Dia bilang gitu kan Dan ada beberapa temennya ya Pengambilan suara itu lebih tepatnya Boleh lah gitu kan Yang pada intinya ya gak apa-apa ikut Yang penting berat bisa dibagi rata gitu kan Berat bisa dibagi rata Dan Iya jangan yang kita naik bareng-bareng Ya turun pun bareng-bareng gitu kan Ya Junet juga paham lah dengan Tim-timnya itu gitu kan Dan dia pun Yaudah deh kalau boleh nanti gue kabarin dulu temen gue ya Yaudah akhirnya Junet pun kabarin ke Fadhil Dan diperbolehkan lah Cuman dijelasin juga nih Yang penting bahwa perlengkapan pribadi Terus berat nanti dibagi rata Blah-blah dan kita patungannya sekian-sekian Fadhil pun pada saat itu yaudah oke gitu kan Nah singkatnya Satu hari sebelum keberangkatan Mereka kan kumpul di salah satu rumah gitu kan Maksudnya ya Buat ngebagi logistik Perlengkapan kelompok dan lain-lain Takut ada yang kurang gitu Nah kondisi pada saat pendakian Mereka kelau itu Totalannya itu kurang lebih 7 atau 8 orangan lah Dan itu cowok semua ya Gak ada ceweknya full cowok semua 7 atau 8 orang itu termasuk udah sama Fadhil kan Akhirnya mereka udah kumpul-kumpul Dan mereka pun ngebagi Pada saat itu Sebetulnya pembagian ratanya tuh Udah kebagian semua Bahkan Fadhil ini bisa dibilang Gak terlalu berat dibandingin yang lain Karena ya Tim-tim yang lain kan ngerasa Gak enak atau sungkan sebetulnya Tapi Fadhil ini kayak gak terima Seolah-olah Perlengkapan dia Atau bagi Beratnya tuh kayak Gak rata gitu kan Akhirnya karena Junit Ini adalah temennya kan Dan ngerasa gak enak juga Mau gak mau Junit tuh Yaudah sini deh Sebagian nama lu Nah dari situ Muka-muka temennya tuh Udah kayak Kesel gitu kan Kayak Apaan sih Lembay Bahkan gitu kan Kita udah sepakat Kalau kita bakal bagi rata Tapi kenapa Si Junit ini yang ngambil gitu kan Tapi anak-anak Gak yang Yaudah disini bagi Enggak sengaja Justru sengaja Pengen tau aja gitu Si temennya bakalan kayak gimana Nah singkat ceritanya Itu udah gak ada kejadian Hal yang aneh-aneh lagi nih Maksudnya kayak Yaudah lah Bodo amat gitu Akhirnya mereka ngomongin lah Masalah manajemen perjalanan Siapa yang bakal jadi leader Siapa yang go sweeper Intinya Gimana nanti ketika mereka mau tracking gitu kan Akhirnya dipilih lah Temennya Junit ini Dia ditunjuk sebagai leader Sedangkan Junit sendiri Dia akan jadi sweeper Karena memang Junit ini sweeper banget lah orangnya Udah kayak gue gitu kan Sweeper banget Udah gue belakang aja lah Karena memang Junitnya seneng di belakang Intinya gitu kan Dan pada saat itu Fadil tuh Yaudah Bang Fadil Di depannya Junit aja ya Oke siap Dia bilang Kalau gue mau jadi leader juga gak apa-apa kok Gue udah beberapa kali juga ke laut Dia bilang gitu Mulai lah Ada nada-nada Sombong Kayak Ya Begitulah Untuk sendiri Kalau orang-orang sombong kan Dari situ ya Yang lain cuman kayak Nanggepin sebatasnya Dan sewajarnya aja kan Udah dari obrolan itu Mereka udah packing-packing Dan mereka juga pulang Ke rumah masing-masing Dan ditentukanlah Besok berangkat jam berapa Sebetulnya berangkat ini Gak harus bareng Karena memang Dari rumah mereka Untuk sampai ke base camp Gunung Lawu itu Bisa dikatakan ya Sekitaran 2-3 jaman lah Gak terlalu jauh juga kan Jadi kalau yang duluan Duluan Yang belakangan Belakangan Nah udah dari Mereka kayak gitu Singkat ceritanya Udah gak ada apapun Mereka berangkat Dan sampai lah mereka di Base camp Kondisi mereka sampai di base camp itu Kurang lebih jam 5 subuh ya Jam 5 subuh Mereka sampai Mereka juga Udah istirahat sebelumnya Di rumah Mereka cuma sebatas nyantai-nyantai Dan nunggu Nunggu dibuka Gunungnya gitu kan Yang regisnya udah Mulai buka Udah jaga Akhirnya mereka mulai Dengan tracking Mereka mulai tracking itu Kurang lebih jam 8 Jam 8 pagi Mereka tracking Sampai di pos 1 Masih aman Sampai di pos 2 Masih aman Dan sampai lah mereka di pos 3 Di pos 3 ini adalah Sumber mata air terakhir Atau bisa dibilang Ya sumber mata air Yang lumayan cukup berlimpah Jadi kalau Lu mau Ngambil air Ya Baiknya di pos 3 gitu Oh ya Mereka tuh naik jalur Pia ceto ya Karena lu tau lah Kalau di pos 3 itu kan Ada mata air Nah sampai disini Akhirnya Si leader ini tuh Bilang gitu kan Eh yang airnya udah kosong Isi lagi ya Jangan lupa Kita kan udah sepakat Untuk nambah air disini Karena memang Pas mereka di bawah tuh Mereka cuman bawa Satu botol per orang Nah sedangkan udah dari pos 3 Mereka wajib bawa Sekitaran 2 botolan Jadi ya totalannya kan 3 Jadi mereka juga Gak terlalu terbebani Dari bawah yang bawa berat Gitu kan Nah kali ini Lagi-lagi Fadil ini bertingkah Yang lain mah bener Ngisi 3 botol 3 botol 3 botol Nah cuman yang bagian terakhir Yang ngisi ini adalah Fadil Keliatan sama yang lain dong Karena dia Bagian ngisi air Yang paling terakhir kan Nah pas udah keliatan Kayak gitu Dia cuman ngisi Satu botol doang Dan sedangkan Satu botol kan Sebetulnya udah diminum kan Tapi gak diisi lagi Dari situ Ditegor lah Sama salah satu temennya Gitu kan Ditegor sama salah satu temennya Itu dia bilang Bang Kok lu gak 3 botol sih Kenapa juga itu kan Botol lu udah mau habis Kenapa gak diisi Kita kan banyak Kebutuhan air Entah itu buat masak Buat minum juga Takutnya Ini kan dalam kondisi Kemarau juga Nantinya kita malah Kehausan dan kehabisan Gitu Nah si Fadil ini bilang Ya elah kan Kalian udah tinggi ini Ngapain banyak sih Malah berlimpah Malah nantinya Luber juga Sayang-sayang gitu Bawa air banyak-banyak Tapi ya mau gimana lagi Cuy Nih bocah tuh Bener-bener ngeselin Sumpah kalau nih Modelan kayak begini Ngikut tambah gue Gue ketok Asli deh tuh orang gitu kan Tapi ya udah Diperingatin kayak begitu Akhirnya muncullah Kayak Gak nyaman Dari si timnya Juned ini gitu kan Ngomong ke Juned Temu lu gitu amat sih Maksudnya Maksudnya Angkuh banget gitu kan Ya kita kan udah sepakat Kalau memang mau ikut Amar rombongan kita Udah disini Gue gak mungkin juga nih Usir satu orang gitu kan Kalau masih dibawa Atau belum naik Gue kalau tau kelakuannya Kayak gini Mungkin aja gue bisa Gak Boleh ngikut lah Ya Juned pun Ngerasa temennya kan Ngerasa ngenak Yaudah sorry ya Besok-besok gak lagi dah Yaudah yang penting Satu kali ini aja Dia bilang gitu kan Yaudah Nah mereka juga istirahat kan Dan Yaudah lah Selalu lu mau buah air satu Kayak Gimana ke Bodo amat Nah sedangkan si temennya ini Kayak punya niat jahat Sebenarnya bukan niat jahat sih Lebih tepatnya kayak Mau ngasih pelajaran Ke si Fadil ini Udah dari situ kan Mereka masih kondisi Dalam Di pos tiga Di pos tiga ini Mereka sekitaran Jam satu atau jam dua Masih siang lah Pada saat itu kan Mereka sampai di pos tiga Si Fadil ini Dia pipis Ini air Jadi Gak jauh dari Trek pendakian Nah Fadil ini Pipis dengan sembarangan Pipis sembarangannya itu Jadi dia pipis tuh kayak Gimana sih Kalau bocah kecil Karena Lu sering Kalau buat lu yang pernah ngalamin ya Kayak Pipis di jalan gitu Nge-nge-nge Kayak dimain-mainin gitu Nah sedangkan si Fadil ini Kelakuan kayak gitu Dia sambil ketawa-ketawa Ditanggor lah Sama Junit Dil Lu kayak bocah banget sih Pipis kayak gitu Jangan kayak gitulah Dibilang mana lu deket Trek lagi Yang ada Mau nanti Pendaki-pendaki lain Ya Fadil tuh kayak Apaan sih Udah sih Orang begini doang Lebay banget sih Lu jadi orang gitu kan Nah Udah dari kayak gitu Mulailah satu tim Termasuk Junit Juga kayak Ini manusia Mau nya apa Gitu kan Dari situ Udah lah Enggak mau terlalu ambil pusing Dan akhirnya Lidernya pun bilang Dibilang Yuk kita jalan lagi Jalan lagi Kita udah istirahat lumayan Cukup lama nih Akhirnya mereka lanjut lagi lah Jalan Sebetulnya mereka nih Nggak ada niatan Buat camp di pos 5 Jadi kayak mereka tuh Mau nge-push lagi ke depan Gitu kan Akhirnya mereka lanjut lagi Jalan Dan sampai lah Mereka di pos 4 Yang anehnya Ketika mereka Sampai di pos 4 Itu mereka Udah kondisi Sore banget cuy Padahal dari pos 3 Ke pos 4 itu Harusnya ya ditemukan Satu jam Setengah Atau dua jam Paling lama kan Nah Kondisi pada saat itu Dia Nyampe di pos 4 itu Sekitaran jam 5 Dan tim pun ngerasa Kok Lama banget Padahal mereka nge-race itu Normal maksudnya Ya setelah nge-race itu Enggak ya nge-race lagi Lama Sembat Dua bat Enggak Jalan aja terus gitu Tapi kok Udah punya feeling-feeling Jelek gitu kan Kok lama ya Tapi ya Tim lain-lain pun Tidak memperdulikan itulah Kebetulan kan Dari pos 4 ke pos 5 itu Seharusnya deket kan Deket lah Sekitar setengah Ya mungkin Lama-lama ini tuh Satu jam Ya bisa dibilang Maghrib mungkin Mereka bisa sampai Di pos 5 Mereka lanjut lagi nih Jalan Dan mereka Belum sampai Pos 5 Mereka udah kena maghrib cuy Dan pos 5 itu Belum nyampe Dan Lidernya tuh bilang Udah yuk kita siapin headlamp Siapin headlamp Gitu kan Takut kita kemalaman Takut kita kemalaman Pas lagi prepare headlamp nih Pas lagi prepare headlamp Temen-temennya tuh bilang Yaudah kita Sepakat ya Kita camp di pos 5 aja Karena bentar lagi Dan kita juga udah malem Yaudah lah Kita jangan maksain Lebih ke depan lagi Dan yang lain pun setuju Gitu Dan sedangkan pada saat itu Fadil gak Enggak ngomong Atau Enggak bilang setuju Atau enggak setuju Kayak yaudah Ikut aja Mungkin Mereka lanjut lagi Mereka lanjut lagi Baru mulai teror Jadi pas lagi asik Bagian ketua leader ini Jalan gitu kan Tiba-tiba dia diem Dan ditabrak Sama salah satu temennya Lu apa diem Dia bilang Tadu udah diem dulu Apaan sih diem Tadu lu diem gitu kan Coba lu perhatiin ke depan Ternyata di depan Itu ada sesek orang Lagi jongkok Gak tau siapa Ya bentuknya juga Gak tau Tapi seolah Kayak ada orang jongkok Itu kan Itu manusia Makhluk Lagi jongkok Apa bukan Si temennya itu Kayak nek Lah Iya ya Itu apaan ya Udah lah Mungkin pendaki yang lain Kali gitu Yaudah kita jalan lagi Nah si leader Yang tadinya Paling depan banget Dia memutusin buat Di belakangnya Jadi Si salah satu temennya ini Udah lu depan aja deh Tukeran Tukeran lah Sebentar gitu Yaudah Si temennya juga dengan pedenya Karena gak tau Yang di depan itu apa kan Jalan makin lama Makin deket dong Pas makin deket Tiba-tiba si temennya ini Dia langsung diem Tanya lagi sama si leader Kenapa lu diem Kok makin deket Kayaknya bentukannya Makin aneh Dia bilang Makin aneh Maksud lu Itu sosok yang lu bilang Di depan Nah jadi kan Temen-temennya yang di belakang Sebetulnya jaraknya Gak yang deket-deket Mepet banget Jadi ada jarak Berapa meter lah Tapi masih keliatan Gitu kan Coba-coba lu Perhatiin lu Perhatiin Pas diperhatiin Diperhatiin Bener aja cuy Memang si sosoknya itu Kayak Seolah lagi jongkok Dan yang paling parah adalah Matanya tuh Merah cuy Matanya tuh Merah nyala Gitu kan Astagfirullahalajim Gitu kan Gitu apaan Wah gak tau nih Kayaknya kita udah Tiga kali sama yang sekarang Baru kali ini nih Ngalamin kejadian Kayak gini Gitu kan Si sosok itu Terus aja Merahatiin Dan Dua orang ini kan Bingung Kayak gimana kan Yaudah kita Diam dulu Tungguin yang lain Dulu gitu kan Tungguin yang lain Ya muncul kan Lama kelamaan tuh Ada satu temen Ditanya kenapa Dikasih tau Di depan Ternyata semua temennya itu Sama Sampai akhirnya Gurutan yang ini Itu si Fadil Gitu kan Gak apa sih pada Diam pada istirahat Lemah-lemah banget Capek Dia bilang gitu kan Istirahat mulu Kita gak nyampe-nyampe Ini di arah kem Nah dari situ Temennya tuh langsung Kayak kesel kan Kayak gak ngasih jawaban Dan diem aja Akhirnya dateng juga Nih Junit Nah si Junit ini Juga nanya Kenapa cuy Dan Gak mau ngasih tau Jadi kayak diem aja Dari situ Fadil tuh Kayak bilang Udah lah gue duluan dah Lemah banget Udah tinggal di depan juga Pas 5 Jalan Jalan Dan udah ngelewatin Beberapa pendaki Temen-temannya Gitu Dia jalan Fadil ini seolah Kayak dia tuh gak tau Atau gak ngeliat Gitu Jalan Dan sampai Di pas Si sosok itu jongkok Temen-temannya Atau setimnya itu Ngeliat sebetulnya Tapi gak tau Kayak seolah Si Fadil ini Gak ngeliat gitu Berpikiran bahwa Tim mereka Atau temen-temannya Si Junit ini Berpikiran Oh mungkin Fadilnya Tipikal pendaki Yang berani Gitu kan Jadi udah sampai Tiba-tiba Berdampingan nih Yang satu jongkok Sedangkan Si Fadil ini Diem Kenapa ya Gitu kan Yang lain pada bingung Nah Junit juga kan Pada saat itu udah ngeliat Ternyata memang ada Sosok yang aneh Di depan itu kan Dia Kok temen-temen Tiba-tiba Tiem sih Kenapa dah Mau ditantangin Apa gimana Gitu kan Tapi kondisinya Masih ke depan ya Cuy Si Fadil ini Masih ke depan Gak yang nengok Begini Seolah kayak Ya Gak tau aja gitu Atau mungkin Berani gitu kan Tiem Tiba-tiba Temen-temennya ini Kan kayak heran Kok tiba-tiba Dia gak bergerak Dan diem aja Dan lo tau Si Fadil Tiba-tiba Jatuh Ngejatuhin diri Dan kayak pingsan Dari situ Si sosok yang ada Di sebelah Dia langsung berdiri Dan kayak Mukul sebetulnya Keliatan banget Kayak tangannya mukul Begitu Dan Ngelenc Apa Ngelangkahin si Fadil Ngelangkahin Dan larilah dia Yang ke arah Sumberjurang Gitu kan Lari gak tau kemana Dari situ langsung Anak-anak termasuk Junet juga langsung lari Dih 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 Lo ngapa Dih Dih Lo ngapa Dih Lo ngapa Dih Gitu kan Dan sampai disitu Ternyata si Fadil ini Gak sadarkan diri Cuy Gak sadar diri Dari situ akhirnya Yaudah lah Kita istirahat Kita bikin teh manis Buka kompor Dan lain-lain Nah Pas udah buka kompor Dan lain-lain Dia juga diobatin Kan Pas udah diobatin ini Alhamdulillah Tiba-tiba Baikan Siuman gitu Nah Pas udah Siuman ini Bukannya Terima kasih Lah Lo pada ngapain Dari sini Bukannya duluan orang buat tidur bentaran doang Istirahat Dari situ mulai nih Tim-timnya tuh kayak kesel banget Coy Lu bayangin aja Ini manusia maunya apa sih Udah ditolongin Udah tau dia pingsan Malah dia ngakunya Tindur gitu kan Dari situ Yang tadinya Rasa kesel di awal Itu udah hilang Gara-gara kelakuan dia Atau ucapan dia Kayak gitu Tiba-tiba Anak-anak tuh Jadi kesel lagi gitu Akhirnya mereka langsung Buru-buru Ngeberesin Perlengkapan Dan yaudah Jalan-jalan Jalan lah mereka Jalan lah mereka Dan Singkatnya Alhamdulillah Mereka sampai di area Kem Atau di pos 5 Nah Sampai di pos 5 ini Kondisi Sudah jam Setengah Delapan Itu lama banget Dan ngeret banget Gitu kan Dah Dari situ juga Mereka gak mau terlalu Mikir panjang Adinya mereka Ngedirikan tenda lah Mereka Ngedirikan tenda Dan pas udah Selesai Ngedirikan tenda Mereka kan langsung Di prepare Masak-masak gitu Nah kebetulan Pada saat itu Mereka bawa Dua tenda doang kan Nah Mereka tuh kayak Milih kan Nuh siapa yang Mau tidur Hama si Fadil gitu Banyak banget Dari timnya tuh Yang gak mau gitu Gara-gara ya Memang dari si Fadilnya ini Ya Begitulah kelakuannya kan Tapi Ya karena mereka Cuman bawa dua tenda Kan mau gak mau Ya sebagian harus ada Disitu Dan kondisi gunung lau Pada saat kemarau Kan dingin Gak mungkin Mereka tidur Di luar tenda Gitu kan Kalau dari situ Masak-masak Mereka udah selesai Makanan juga Dan akhirnya Mereka makan lah Nah pas udah selesai makan Otomatis harus minum dong Mereka minum Mereka minum Dan si Fadil ini kan Dia juga punya air minum sendiri kan Dia ngambil air minum Lo tau gak Air minum yang dibawa Fadil Itu semuanya kosong Bener-bener kosong Jadi kayak Fadil ini cuman bawa Botol kosong aja Dari post 3 Kok tiba-tiba Kok botol gue jadi kosong sih Siapa nih yang ngambil gitu kan Jadi si Fadil ini kayak Sujon sama Beberapa temennya Wah lu nih ya Gara-gara lu gak seneng Blah-blah-blah Intinya ngocek kemana-mana gitu kan Dari situ mulai nih Kepancing kan anak-anak lu Lu bilang Gue ngambil Atau ngejailin Lu kan tau sendiri Anak-anak juga di depan Lu paling belakang Dimana gue ngejailin Lu bongkar Tes juga Anak-anak gak ada yang bantuin Dia bilang gitu kan Itu tiba-tiba Sekarang fitnah lu Dari awal Kemarin udah Udah didiemin Terus di track juga Lu udah banyak tingkah Dan nenek Kita masih diemin Sekarang tiba-tiba Lu fitnah kayak gini Lu gue suruh buat 3 aja Lu gak nurut Sekarang kekurangan air Lu malah ngoce-ngoce Dari situ Kayak mereka Aduh mulut gitu kan Dan Yunan selaku temennya Akhirnya nenangin lah Udah bang Udah 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 Cuy udah cuy Udah sorry-sori deh Udah nih lu minum nih air gue Minum air gue kan Akhirnya yaudah Dari situ Si Fadil ini Masuk ke dalam tenda Dan dia gak ikut gabung Dia gak ikut gabung Sedangkan yang lain Di luar Nah dari situ kan Mereka pada kayak Cuyat cewek yang mau tidur disona Tidur disona gitu kan Ya Mau gak mau gitu kan Dan karena kebetulan Mereka bawa plaisit Akhirnya mereka mutusin Yaudah dah Gue tidur di luar Gak apa-apa lah Dingin-dingin lah Yang penting nanti Kita benerin plaisitnya aja Biar gak terlalu dingin banget Nah akhirnya mereka tuh Kayak ngerombak plaisitnya Gimana caranya Biar suhunya tuh gak terlalu dingin Ketika mereka tidur di luar Gitu kan Nah udah dari situ Mereka juga beres-beresin Apa sih namanya Beres-beres Alat makan Dan lain-lain Mereka juga ngobrol-ngobrol Dan sebagian pun Akhirnya Udah Apa sih Udah ada yang mulai ngantuk Udah ada yang masuk ke dalam tenda Sedangkan Dia tidur di dalam tenda tuh Cuman sendirian doang Gak ada yang nemenin Termasuk Junit tuh Dia tidur di luar juga Karena menurut Junit pun Dia udah Ya udah kelewatan batas lah Dan masa bodoh banget lah intinya Tapi ya tetep tanggung jawab Gak yang ditinggalin Gak yang diusir gitu Akhirnya mereka Prepare lah Atau ngebenerin plaisit Gimana caranya Biar nyaman tidur di luar Dan singkatnya Mereka tidur nih Pada saat itu Gak ada kejadian apa pagi Atau mereka gak Ngedenger teror apapun Mungkin ada sekitaran jam 12 Yang Junit sadar itu Ada suara langkah kaki Atau ngebuka tenda Ya mungkin si Fadil ini Mau keluar gitu kan Dan kedengaran sih Cuman karena kondisi ngantuk Cuman ya Ngedengerin doang lah Dan kayak ngelangkah juga Dan tiba-tiba Lu tau gak Plaisit itu kan Karena mereka tidur Pengen nyaman Dan gak mau Ada angin terlalu masuk Kan agak ditutup Ke bawah banget Mungkin si Fadil ini Pengen pipis Atau buang air gitu Tiba-tiba si plaisit itu Ditendang dengan nada Yang lumayan cukup pencok Apaan sih nih Para pasam plaisit kayak gini Heran banget Gue jadi keluar Mau pipis aja Susah kan Atau sulit gitu Dan dari itu tuh Langsung ada beberapa Yang bangun Termasuk si Junit juga Deal Lu mau lu apa sih Sumpah Lu kagak jelas banget Jadi orang Ya ini lagian Lu masang plaisit Tiba-tiba Ke bawah banget Sampai ke tanah-tanah gitu kan Lu bukannya pada Yang bener kayak Bikin pintu Buat bisa lewat Ya dari situ kan Setidaknya lu gak usah Teriak-teriak Lu kan bisa benerin Gitu kan Gak yang harus Teriak-teriak Udah agung kencing Kencing tuh dia Nah udah dari kencing kayak gitu Ternyata lu tau gak Sekitaran satu atau dua menit Dari dia keluar Dan Junit ini kayak Kesel dong Dan beberapa temennya juga Kesel bahkan Satu temennya tuh udah kayak Mau ngepelin tangan Apa ngepelin tangan gini Kayak mau nonjok aja Tapi gara-gara Ya gak boleh lah Atau ini bukan Bukan tempatnya gitu kan Dia diem Dan gak lama itu ada suara Teriakan dari si Fadil Tolong Tolong Dan itu minta tolong Ya anak-anak yang lain Gara-gara kesel kejadian itu Termasuk Junit Dia masa bodoh dong Dia masa bodoh banget Gitu kan Kayak Bodoh amat lah Suka-suka lu Minta tolong apa Bahkan dalam hati Junit pun pada situ Dimakan demit Dimakan demit Dah bodoh amat Gitu kan Karena mereka Kondisi masih steady Dalam tenda Atau ya di teras sini Dia mereka Bisa diem aja Suara minta tolong itu Yang tadinya kenceng banget Seolah-olah kayak Makin jauh Suara itu kayak Minta tolong itu Makin jauh Kok Mulai kerasa aneh Junit ini Dan mulai merasa Kayak khawatir Anjir Ya orang kenapa gitu Dan Junit cobalah nengok Sambil bawa pake headlamp Gitu kan Dan lo tau Fadil dalam kondisi Ditarik dengan Satu sosok mahluk Kayak digusur Ditarik dan itu Minta tolong kayak Fadil itu lagi berontak Begini-begini aja Tapi sisi mahluk itu Tuh gak mau Yang ngelepasin Dari situ baru Junit bilang Eh cuy cuy Fadil itu ditarik Kapan Dan akhirnya temen-temen Kepukan Dan semua pas ngeliat Pada istri Astagfirullahaladzim Itu kenapa Tapi di sisi lain Anak-anak ini Pada seneng Gara-gara Makan tuh kualat Gara-gara Gak sopan Gak sombral Blah-blah Gitu Tapi di sisi lain juga Junit Kacian cuy Gak bisa kayak gini Akhirnya mereka ngejar lah Yang pertama ngejatuh Sebetulnya Junit doang sendiri Cuman Temen-temennya ini kan Karena Ya si Junit Gak apa dikejar sih Akhirnya mau gak mau kan Takutnya Justru Junit Yang kenapa-napa gitu Akhirnya dikejar juga Sama beberapa temennya Dan dikejar Lu tau Si Fadil ini Sebetulnya pas awal itu Kayak udah dimakan gelap Gak keliatan Dan suara yang minta tolongnya Juga hilang Dan itu dicariin Sampai beberapa menit Dan ternyata Ada ketahuan Dengan kondisi Lagi nangis Lagi nangis Ketakutan Dan pas dipegang kan Nama Junit nih Dia tuh kayak Seolah-olah Iya Dia ketemu sama Sosok setan itu Yang narik dia Apa aneh setan nih Jangan pegang gue Jangan pegang gue Jangan pegang gue Dia bilang kayak gitu kan Dari situ Ini gue Junit Ini gue Junit Udah yuk balik ke tenda Balik ke tenda Harian ditarik tuh Balik ke tenda kan Pas ditarik balik ke tenda Dan singkatnya Udah sampe tenda kan Masuk lagi Udah lu masuk 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 tuh ke dalam Nah pas udah masuk ke dalam Si Fadil ini Dia minta tolong Nih Lu tidur lu dalam tenda aja Nih Gue takut nih Gue takut Takut kenapa sih Kan lu di dalam Gitu kan Toh anak-anaknya juga di luar Gitu Jadi anak-anak tuh udah Males banget buat tidur di dalam Gitu Karena ya kelakuan dari Si Fadil ini Yang kayak begitu kan Udah Lu pandai apa Di dalam aja Di dalam gitu Gue takut 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 apa Tapi Fadil ini gak ngomong Ketakutnya tuh apa Sosok yang tadi kah Atau takut apa Gitu kan Kita semua di luar Gitu kan Udah akhirnya dari situ Udah gak ada obrolan Apa-apa lagi Dan melihat kondisi Udah jam 2 juga Udah udah Tidur lagi lah Tidur lagi Tidur lagi Udah Yang tadi mah lupain aja Lupain aja Cobalah tidur lagi Gitu kan Ya anak-anak tuh Ngebenerin lagi Playsheetnya Ngebenerin lagi Dan setelah Udah bener Mereka coba Buat istirahat lagi Dan pas lagi Dan pas lagi Baru banget mau Mejemin mata Badih lagi-lagi Teriak Ampun 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 Dan semua Kebangun lagi Dan langsung Ngebuka Dan lu tau Pas di dalam itu Ada apa Ada sosok Yang mereka ngeliat Pas di track itu Yang lagi jongkok Sosok itu Hitam banget Bebentukannya itu Hitam banget Dan kayak lagi Nyekek si Fadil ini Kayak dicekek Gini Dari itu tuh Yang lain kan cuman Nyekek kayak Gimana gitu Bingung juga Dan Lagi bingung-bingungnya Kayak gitu Si sosok ini Tiba-tiba Sempet nengok Ke arah anak-anak gitu Dan sebelum pergi Si sosok itu Dia bilang Anak ini Sudah lancang Di kawasan dia Yang pada indinya gitu Anak ini Sudah lancang Di kawasan saya Dan Saya bakalan Bawa Atau gue bakalan Bawa nih Anak ke alam gue Buat dijadikan budak Dari situ Langsung pada panik Dan si sosok itu Tiba-tiba kayak Nembus tenda Dan cabut Cukh gak tau kemana Dan si Fadil ini Tiba-tiba Pingsan kan Pas lagi pingsan Kayak gitu Anak-anak udah panik Semua Anak-anak tuh udah panik Termasuk unit Eh ini gimana nih Pendaki-anak Kali ini udah gak normal Bangan ya Kita udah ada ancaman Kayak gini Dan menurut yang lain juga Sebelumnya mereka naik Ya biasa lah Mungkin ada suara-suara Gamelan Suara-suara Mungkin suara-suara Kuntilanak Dan lain-lain Tapi gak yang diteror Sampai fisik begini Dan menurut Si lidernya nih Kalau udah kayak gini Ini udah gak bener nih Ini bocah Satu pasti ngelakuin Yang aneh-aneh Atau Penduduk Atau bisa dibilang Penunggu sini Sosok di domit Di sini Itu udah gak suka Nih sama si Fadil ini Terus gimana Kata Junit Ya mau gak Mau kita harus turun Turun kapan Ya gue juga pengennya Mau turun besok Tapi gimana Ya mau gak Gue tuh punya feeling Kayaknya kita malam ini Harus turun Dan lagi mereka bingung Itu tiba-tiba Ada yang dateng Sambil ngucap salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Gitu kan Dan ternyata Itu salah satu pendaki Ya mungkin pada saat itu Junit pun bilang Mungkin itu salah satu pendaki senior Lah dia bilang Ada apa ya Berisik-berisik rame-rame Ini mah Diceritain tuh Sama salah satu temennya Termasuk sama si Junit juga Oh Udah setelah diceritain Yaudah Mendingan gini Si senior ini bilang Saya sih Kalian terserah Mau percaya atau enggak Lebih baik Sudah menjelang pagi Atau sekitar jam 5 Atau jam 6 Kalian mendingan turun aja Jangan melanjutin perjalanan Karena sekalipun Dilanjut perjalanan Nanti kalian turun Itu kemungkinan Kalian bisa nyasar Entah kalian Bakal kemalaman lagi Walaupun masih Kondisi di pos 5 Dia bilang gitu kan Oh ya siap-siap Dan tolong Jaga satu temen kamu itu Jangan pernah ditinggal Karena kalau ditinggal Nanti malah ribet Dia bilang gitu kan Dan akhirnya Setelah dari pendaki senior itu Udah ngasih saran Dan masukan Dia pun balik ke tenda Dan tim pun Nerembukan lagi Gimana nih cuy Yaudah lah Gua juga udah gamut Dia bilang Naik ke sini Udah kita turun lagi Kita agendain lagi Nanti aja Setelah Yang penting nanti Nanti dia bilang kan Lu jangan buat temen-temen lu lagi dah Apalagi yang ribet-ribet Kayak gini Gua mager banget Bawa orang-orang kayak begini Gitu kan Mungkin kalau masih standar biasa Normal Kalau capek dalam hal mendaki Itu wajar Tapi kalau udah bertinggal Kayak gini Gua paling males Dia bilang Iya maaf maaf Junet pun minta maaf Dari situ Dan singkatnya Jam lima Mereka langsung Buru-buru beres-beres Dan sedangkan si Vandil Ini dalam kondisi Masih pingsan cuy Walaupun udah dicoba Dibangunin Tapi gak bangun-bangun Sampai akhirnya Karena gedeg kali ya Si Junetnya Tapi ini bukan sesuatu hal Yang wajib dicontoh ya Minyak kayu putih Ditetesin di sini Dan langsung dibalusin Kayak ke mulut Sampai kena mulutnya Dan itu langsung bangun cuy Jadi itu tidak untuk dicontoh ya Mungkin gara-gara kesel gitu kan Dan tiba-tiba bangun Dia siuman Dan akhirnya Junet pun langsung bilang Yuk kita turun sekarang Barang-barangnya itu udah diberesin Tinggal bongkar tenda doang sebetulnya Yuk kita turun sekarang Dari situ dia yang kebingungan juga Dan akhirnya Iya gue mau turun Iya gue mau turun Dengan ada yang lemes banget Dengan ada yang lemes banget Dan mereka beres-beres Dan singkatnya mereka pun turun Mereka turun Asal lu tau aja Asal kalian tau aja Mereka turun itu Harusnya dari pos lima Mungkin sekitaran 3 jam Atau 4 jam lah Kalau turun selama-lamanya ya 3 jam lah mungkin gitu kan Tapi Ini tuh bener-bener lama Mereka turun jam 5 atau jam 6 Mereka sampai base camp Itu tuh sampai jam 5 sore Atau yang pas di Gapura itu Nyampe jam 5 sore Dan mereka sadar Bahwa ketika mereka turun Semua beban mereka tuh berat banget Mereka bener-bener berat banget coy Jadi kayak Bentar-bentar berhenti Bentar-bentar berhenti Dan yang paling parah adalah Fadil ini Muntah-muntah coy Setiap jalan Muntah terus Setiap jalan Muntah terus Bahkan kadang-kadang Pingsan lagi Bangun lagi Pingsan lagi Sebetulnya mereka ada opsi Buat satu turun Minta bantuan evakuasi Tapi mereka gak mau Gara-gara Ya udahlah Kita turun bareng-bareng aja Insya Allah Gak kenapa Kenapa Toh si Fadil ini Sebetulnya masih kuat Tapi gak tau kenapa Kayak Ya memang Kondisi begitu tuh Digangguin gitu kan Jadi mereka maksain Dan alhamdulillah Sampailah mereka di base camp Dan pas sampai Sebetulnya ditanya Kalian pasti aneh-aneh ya Di atas tuh Enggak kok Pak Kita gak aneh-aneh Ya kalian gak aneh-aneh Tapi satu teman kalian Yang pada intinya Si orang beskimin ini Bilang Teman kalian itu Sompral dan Gak tau adab lah Kayak nantangin Si penunggu gunung lau ini Gitu kan Ya walaupun Si Fadil ini Tidak ngasih tau coy Ketika udah sadar Atau udah siuman Udah beberapa hari Yang kelewat Dari pendakian itu Jun itu sempet tanya Lu ngelakuin apa sih Ngelakuin apa Tapi Fadil ini gak ngomong Sepatah kata kur Atau gak bilang Dia pernah ngelakuin apa Di gunung lau Pada saat itu Gitu kan Dan yang paling parahnya adalah Ketika turun Fadil itu sakit Selama satu minggu Full Gak bisa Ngapa-ngapain Bahkan selama tiga hari Tiap dia makan Dia kayak Orang punya penyakit lambung Kayak keluar lagi Muntah lagi Padahal menurut Dokternya Dia gak punya Penyakit lambung gitu Gak punya riwayat Penyakit lambung juga Menurut keluarganya Tapi dia terus-terusan Muntah Pada saat itu Dan yang Lumayan cukup Agak Ngeri adalah Badan dia tuh Tiga hari tuh Bau cuy Dan baunya tuh Bukan bau amis Tapi bau pesing Kayak bau Bau pesing aja Gimana sih bau air pipis Gitu kan Dan keluarganya juga Sempat heran Padahal dia udah mandi Digesok Bahkan pake handbody Kali udah dimandin Pake handbody Kali udah berendam Pake handbody Apa sih namanya Istilahnya gitu kan Tapi masih tetep Bau aja Dan dari situ Yaudah lah Itu jadi pelajaran Buat Junet juga Dia juga gak mau Bawa sembarangan Tim Atau orang-orang Yang modelan Kayak begitu Sombral atau Ya gak bisa Diajak kerjasamanya Dalam team Dan mungkin ceritanya Cukup sekian aja cuy Dan pelajaran dari sini Banyak banget lah Jangan sekali-sekali Kalian menyombongkan Wah lu begini Wah lu begitu Enggak lah Semua sama Gua pun orang yang udah Sering naik gunung Tetep aja Kalau wayahnya capek Ya capek Wayahnya kita bagi Barang rata-rata Berat ya Bagi rata Gitu kan Gak ada yang namanya Istilahnya ada Spesial ataupun Enggak Ya Segala sesuatu hal yang baiknya Silahkan lu ambil Yang buruknya silahkan lu buang Gua samsung undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax